Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali dengan saya dengan mas blogger jadi pada video kali ini kita akan belajar yaitu apa saja sih produk-produk yang laku dari Indonesia itu dijual di eBay jadi disini akan saya akan memberikan ide berupa tas ya teman-teman saya sudah meresetnya dan saya sudah membuat kolomkannya itu ada empat itu yang sudah saya resep pertama tas dari Ecing Kondo itu banyak laku ini bahasa Inggrisnya water hiasin bak saya sudah coba cari nah ini adalah hasil riset saya jadi water hiasin bak ini arti tas dari Ecing Kondo ya nah ini lumayan ini teman-teman terjual ada yang 886 kemudian kemudian ini juga nah ini juga agen 40 pengiriman shippingnya dari UK ini 733 bahkan kita jual polybag pun laku ya bahkan di Australia United Kingdom yang backpack ukuran besar kayak gini aja laku nih waduh betul-betul mind-blowing banget kemudian kita coba cek ya ini dari Ecing Kondo nah ini ton kayak gini kan Ecing Kondo nya tadi harganya cuma sekitar Rp75.000 satunya eh di eBay kita dijual tadi berapa orang tadi ini paras 40 kemudian ini ada yang 886 jadi itu untungnya berkali lipat ya teman-teman mana tadi Ecing Kondo nah ini dia jadi fantastis ya teman-teman dijual di eBay berkali lipat harganya kemudian yang kedua itu adalah tas dari ayaman bambu ayaman bambu ini juga laku besar di eBay ini saya coba cek ayaman bambu itu tas dari ayaman bambu nah kayak gini kan contohnya ini kan dari bambu semua nih teman-teman nah kayak bambu 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 ini kan murah nih Rp50.000 Rp50.000 Rp91.000 coba kita lihat ya di bambu bag kata kuncinya nah ini ini kan bambu nih 386 kemudian apalagi nah ini bambu nih kayak gini aja Rp2 juta loh teman-teman Rp2 juta angkirnya 631 kemudian nah kayak gini simpel gini aja 2,5 waduh sedang nyaman bambu ya nah ini gini lili pulitzi grow token totebek bambu wah nama nah gini simpel gini 3,6 teman-teman kemudian yang simpel kayak gini 5 516 nah ini juga 800 ya simpel jelek ini 532 coba kita lihat di pasar kita nih kita padahal cuman dikut jual Rp6.000 Rp100.000 palingan yang bagus-bagus gini kita bisa jual 10 kali lipat Rp500.000 gitu kan yang ini juga Rp600.000 mungkin jadi kalau teman-teman daerahnya memang daerah-daerah kerajinan kayak misalnya di Bandung atau di Jawa itu kan banyak kerajinan-kerajinan yang nyaman coba lah pasarkan nah ini yang tadi nih tas bambu wanita 160 murah berkualitas tadi jual berapa tadi nah yang kayak gini lah 332 nah yang gini ini jual 800 loh ini Rp1 juta buset mahal banget ya ini saya tutup dulu biar nggak buat bingung aja jadi kalau jual Rp1 juta ini dia 160 keuntungannya besar banget kemudian yang ketiga itu tadi saya juga udah riset batik bag tas dari batik itu disini peminatnya juga banyak nih teman-teman 1,2 322 289 1,3 kemudian 322 470 280 kemudian yang di ininya nah yang kayak gini contohnya ini saya cuma kasih contoh dikit aja ya harganya cuma Rp45.000 jadi ini bisa kita jual mungkin di 900.000 bisa jual di Rp500.000 harganya pun untungnya berkali lipat dibandingkan saya juga mikir nih kalau kayak gini murah ya mending saya stok aja saya beli jadi dari Shopee ini kemudian saya jual balik lagi ke eBay kan kan untungnya udah berkali lipat itu dibandingkan kita makanan keuntungan paling serat sekitar 150 atau 200 tapi enaknya kalau kita makanan kita kan supplynya ada terus teman-teman enggak karena akan bakal habis kalau dia apa barang cepat laku karena akan kita dipakai sistemnya supplier kayak Indomaret atau Alfamart tapi kalau kayak gini berkali lipat ya saya juga mulai tertarik nih bener-bener tertarik saya kemudian juga yang yang terakhir itu ada yang namanya tas kulit sapi ya tas kulit sapi ini kau head sling bag tuh yang tas ke samping itu loh teman-teman nah ini dari kulit asli ini dari alligator alligator ini berarti dari buaya kau head juga kulit asli sapi kulit sapi asli kayak gini kayak gini lumayan ini malam ini teman-teman kulit sapi asli nah ini kulit sapi asli harganya 320 kita lihat dulu ya atas bentuk-bentuknya nanti kita baru kita cari yang kayak gini 1 juta 1 juta nih sling bag sling bag packnya tuh kemudian yang ini 900 1,6 1 juta kayak gini juga sama krokodil kemudian yang ini juga terus kita lihat di pasar Indonesia ya mana ya nah ini kulit sapi sling bag harganya cuman 275 kita baca dulu ya keterangannya ya bahan kulit sapi ukuran segini uang kembali kita debuta bukan salah satu tes sekarang kantong sponbon packing boleh anggaplah ini harganya 275 kemudian kita jual disini mana tadi nah ini kita cari ya yang sling bag sling bag sling bag gitu kan dijual paling enggak lima kali lah lima kali lipat dari harga aslinya sejuta aja udah laku nih yang kayak gini asalkan dia tuh yang kalau saya pelajari ya teman-teman kalau kita mau jual barang ke ebay tuh packagingnya packaging itu mungkin dari kotanya premium boxnya desainnya itu biasanya bikin mahal barang 580 coba saya tunggu dulu ya kalau dia tadi berapa tadi anggaplah ongkirnya tuh kita keluarkan dulu ongkirnya dihitung shipping beda nah ini kan 275 nih kita masukkan disini 275 275 ribu misalnya kita tadi ngincarnya dua kali lipat harganya dua kali lipat dua kali lipatnya itu kalau total harganya 550 berarti keuntungan kita kita buat setnya di harganya tuh 36 dolar ongkirnya di shipping ya beda ya shippingnya ditambahkan manual dipisahkan jadi keuntungan kita 165 ribu kalau kita jual dia itu di harga 550 cuman kalau kita jual di harga 3 kali lipat dari harga aslinya keuntungan kita 385 tapi kita jual di 825 kalau kita 4 kali lipatnya biar mantep kan kita jual di harga 1,1 kemudian keuntungan bersih kita setelah dipotong pajak ebay itu sekitar 600 ribu lumayan teman-teman ini kenapa ongkirnya saya keluarkan biar teman-teman nggak pusing misalnya ongkirnya itu di sekitar ukuran 1 kilo ya di bawah 1 kilo ya 1 kilo itu sekitar kalau saya nggak salah 550 ribu ya postnya jadi masih ada sekitar 475 itu pun untung teman-teman ini kalau ini ya pakai pre shipping ya kalau nggak pakai pre shipping dia nggak segini potongannya kita cuma di segini aja kalau nggak pre shipping kalau pakai pre shipping tadi ya di sekitar 400 jadi makanya itulah saya beralih dari pre shipping ke flat cost rate yang ada di ebay nah seperti itu aja teman-teman potensinya besar sekali kalau kita bisa masuk dan bergabung di ebay saya mohon maaf itu ada beberapa orang yang bertanya ke sana mas boleh nggak minta tolong saya diajarin tentang ebay terus terang saat ini saya belum buka kelas ya teman-teman karena saya masih baru karena rasanya awam sekali saya belum ada penjualan begitu banyak mungkin saya kalau sudah udah tahu lah mungkin sudah setahun kan penjualan saya udah tembus seribu penjualan baru mungkin saya berada apa namanya membuka kelas ebay karena penjualannya saya tiap bulan itu baru sekitar 6 atau 7 barang yang terjual dengan keuntungan sekitar 150 sampai 250 lah kalau menurut saya itu masih kecil teman-teman dan jual yang terjual pun masih belum begitu banyak dengan pandingkan seller yang lain jadi makanya mohon maaf untuk teman-teman yang minta diajarin ebay ini saya nggak bisa buka kelas sekarang itu saja sih saya fokusnya sekarang lah memperbesarkan usaha saya di ebay dan kalau misalnya teman-teman suka tentang video-video ebay tonton aja teman-teman gratis semoga dengan tontonan ini bisa jadi amal ibadah saya dan teman-teman juga ya nanti bisa dari sana tercerahkan lah bahwa banyak sekali potensi-potensi yang belum digali dari ebay ini intinya adalah kita kalau bisa jualan itu barang-barang original bukan barang-barang NKW atau dalam keuntungan sesaat ya itu pesan saya kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan berkomentar di kolom bawah sampai ketemu di video berikutnya